Buitin Zork, yang sekarang kita kenal sebagai Kota Bogor. Sebuah kota yang dipenuhi pepohonan hijau sejauh mata memandang, lengkap dengan curah hujan tinggi dan udara yang sejuk. Membuatnya menjadi tempat peristirahatan favorit para bangsawan dan petinggi VOC, hingga pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masanya. Orang-orang Belanda pada masa itu menganggap Batavia terlalu panas dan tidak nyaman untuk ditinggali. Sehingga mereka pun berusaha mencari wilayah yang sejuk sebagai tempat peristirahatan, hingga tibalah mereka di daerah Bogor. Daerah yang indah dan sejuk itu kemudian mereka beri nama Buitin Zork, yang berarti bebas masalah. Hingga hari ini, Kota Bogor memiliki banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan era VOC, maupun pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang masih berdiri. Mulai dari gedung balai Kota Bogor, Stasiun Bogor, Istana Kepresidenan Bogor, dan masih banyak bangunan lainnya yang bernilai sejarah tinggi. Namun, ada satu peninggalan Belanda di masa lampau yang seolah masih diselimuti misteri hingga saat ini. Bangunan tersebut bernama Mausoleum Van Motman. Berjarak sekitar 27 km dari pusat kota, tepatnya di kecamatan Lewisa Deng, Kota Bogor, terdapat sebuah mausoleum yang merupakan kompleks pemakaman megah di masa lampau milik keluarga Van Motman. Miris, kini kondisinya tidak terawat lagi dan terkesan menyeramkan bagi orang yang melintasinya. Bahkan penjaga mausoleum seringkali diceritakan oleh warga yang langsung mengalami kejadian aneh di mausoleum ini. Kalau orang lain itu perempuan, perempuan cantik katanya ada. Kira-kira jam 4 sore, rintik-rintik, hujan, ada orang ke situ. Dia ke situ, pas turunan itu tuh, dia lihat sinyau Belanda pakai baju long res dulu, terus rambutnya terurai, bawa payung. Mungkin ada ya, katanya ada kepala sepotong, jadi itunya becucuran darah. Mungkin tadinya meninggal bekas pembunuhan atau apa nggak tahu. Lalu siapakah sebenarnya keluarga Van Motman yang dimakamkan di sini? Apakah yang sebenarnya terjadi hingga bangunan mausoleum ini hancur dan kini tak terawat lagi? Dan benarkah kisah-kisah mengerikan yang selama ini diceritakan terjadi di areal sekitar makam? Untuk mengetahui informasi mengenai mausoleum Van Motman ini, tim on the spot mengajak Om Hao yang memiliki kemampuan retrocognition di mana ia mampu melihat kejadian di masa lampau di suatu tempat dari membagi residu energi yang terekam pada masanya. Dan peninggal informasi pun kami mulai. Nah ini mas, kita sudah tiba di mausoleum Van Motman. Ini mausoleum ini sebenarnya apa? Pemakaman kah atau tempat penyimpan jenazah kah? Dan yang kedua, sekali lagi, kenapa Om Hao pakai baju Belanda dan? Iya, setiap malam ya. Ini sebenarnya adalah Begradplatz atau Head Family Begradplatz dalam bahasa Belanda Taman pemakaman keluarga dan mausoleum sendiri itu seperti astakamas atau monumen kematian. Dan ini berbeda, kalau kita lihat kan disini ada ornamen-ornamen seperti bangunan tugu ya. Kalau kita lihat disana seperti penghormatan. Dan yang berbeda, kalau dibawa ini kan dipeti. Jadi dimakamkan dalam tanah. Tapi kalau yang di musulium itu diawetkan mas. Jadi di apa? Seperti kalau zaman sekarang itu kita ketahui seperti di Bassem atau di Formelin. Tapi kalau ada yang nyebut dibikin mumi itu salah. Karena mumi yang dimaksud itu kan kayak di Mesir itu harus ada seperti dikeluarkan organ tubuhnya dibalut dengan perban. Kalau disini benar-benar awet. Jadi menggunakan pakaian hampir mirip seperti saya. Jadi ini pakaian ini just tutup namanya mas. Jadi pakaian resmi formalnya tuan-tuan Belanda waktu itu. Dan kita hari ini kan selain kita menggali informasi sejarah, kita juga bersih arah sebenarnya. Dan bunga sedap malam ini salah satu request dari Noni Maria Henrike. Siapa beliau itu? Beliau itu putri pertama dari Tuan Herit yang dimakamkan disini. Beliau wafatnya tahun 1811. Jadi pemulaan dari komplek ini beliau yang dimakamkan disini mas. Oke berarti kalau gitu kita sekalian ke dalam sekalian melihat arsitektur yang ada disini seperti apa juga ya om? Iya. Kami semakin dibuat penasaran ketika Om Hao mengatakan bahwa bunga sedap malam merupakan permintaan khusus dari mendiang-mendiang yang telah dimakamkan disini. Dan kami pun melanjutkan penelusuran untuk lebih mendalami informasi yang ada di kompleks pemakaman tua ini. Ini yang pertama disini? Iya. Maria Henrike Van Mortman. Oke. Maria Henrike Van Mortman. Siapa beliau sebenarnya? Ini beliau adalah satu dari tiga belas putra dan putri Tuan Dharmaga pertama atau Tuan Gerit Van Mortman pertama yang dimakamkan disini. Cuman dalam pemakamannya ini kan pentingnya ini mas vertikal. Terus saya juga melihat bahwasannya beliau itu menggunakan kebaya putih. Menggunakan kebaya putih, ini ada angin mas datang. Karena informasinya datang. Menggunakan kebaya putih dan menggunakan jari itu, kain bawahan. Terus pakai seperti sanggul, tapi ada ini mas, ada ornamennya. Dan cantik sekali. Oh, dia malah berbaju ala Indonesia? Jawa, iya. Berbaju Sunda, Sunda-Sunda Jawa itu. Terus ditutupkan begini. Saya melihat disini memang memegang bunga, apakah itu sedar malam atau lili disini. Terus ada cincin-cincin yang dipakai. Lalu menggunakan kayak tas di rosario atau apa di sebelah sini. Masih dalam usia yang sangat muda, antara 17 sampai 21 tahun. Beberapa yang wafat disini itu karena wabah, penyakit. Satunya malaria waktu itu dan TBC. Dan selain dulu yang dimakamkan disini, kalau kita lihat ada beberapa ini sebenarnya putra dan putrinya dari Tuan Mutmen ya. Jadi ada delapan yang wafat dari tiga belas. Jadi lima itu hidup, mas. Jadi salah satunya dulu yang ada di musulium. Kemudian delapan itu enam dimakamkan disini ya, mas ya. Yang dua itu di Tanah Abang, di musulium Prasasti sekarang. Itu kisaran usia yang paling kecil itu lapan bulan. Yang paling tua itu lima tahunan. Jadi anak-anak masih kecil gitu dimakamkan disini. Kemudian untuk ketika Maria Henrita Van Moutman ini dimakamkan dengan baju kebayang tadi. Om Hao bisa ngeliat nggak saat itu prosesinya seperti apa sampai ia dimakamkan, iring-iringannya seperti itu? Iya. Jadi ini dulu memang luas. Posisinya ini luas ya. Hampir 3.000 meter persegi. Jadi luas, mas. Ini masih naik turun gitu, luas. Dan sewaktu kejadian disini diantar, makamannya sore ya, saya lihat. Sore-sore jam-jam tiga gitu. Jadi kondisi habis hujan, paginya itu hujan, terus disantar ke sini. Ini kan ada pintu gerbang, mas. Sebenarnya atasnya itu masih ada lagi. Masih ada cungkup, terus masih ada kayak pembuka, terus ada gerbang dari besi, baja gitu yang buka. Itu naik kereta kuda dari sana. Jadi ada kereta kuda, ada kutfirnya, kemudian kereta jenazah. Petinya warna putih. Terus sesampai sini itu diturunkan, di bawah 4 orang masih di sini. Terus agak dibalikan itu, diturunkan. Jadi ada beberapa doa-doa. Kemudian juga beberapa pelayat itu mengiringi di sini. Dan mereka yang pakai baju jahatutup seperti saya, tapi nyonya-nyonya itu pakai baju hitam. Terus pakai topi besar yang ada kelambu penutupnya. Karena kan saya lihat ada yang pakai sapu tangan, dia menyepa air mata gitu. Termasuk nyonya Putman sendiri, karena kan putrinya, putri kesayangannya gitu. Beranjak dari makam pertama, kami beranjak ke makam kedua, yang sudah tidak tampak lagi monumen penandanya. Yang uniknya adalah, menurut kesaksian warga sekitar, memiliki aura tersendiri dibandingkan dengan makam yang lainnya. Lalu siapakah yang dimakamkan di sana? Ini juga menurut saya yang spesial sih, mas. Saya taruh ini dulu ya. Kita kirimkan dua. Kalau yang ini itu memang dulu ada tuguhnya, mas. Tetapi beliau karena menikah dengan warga lokal, sehingga menjadi mu'alaf, masuk ke agama muslim. Beliau kan bernama Peter Cornelis Van Mutman, dan merubah dirinya menjadi namanya Ibrahim Van Mutman. Yang saya tangkap, istrinya orang lokal dan lebih dari satu ya. Dari warga lokal, dan satunya dari Demak, di Jawa Tengah. Dan ini memiliki menurut saya ya, ini kalau ke atas ini ada daya medisnya, secara gelombang elektromagnetik. Jadi kalau ada sesuatu yang terbang di atas, seperti contohnya serangga terbang atau burung, itu bisa terjatuh. Dan ini yang saya rasakan, ini banyak ini mas. Tadi kan kita dingin ya, banyak pusaka yang ada di sini. Karena dahulunya beberapa jawara atau apa juga meminta restu, kadang seperti memanjatkan doa itu ke sini. Jadi setelah yang memegang pusakanya ini wafat, lantas kodam, jen kodam dari pusaka itu larinya ke sini. Lari kemari. Iya, ada beberapa kujang yang saya lihat yang ada di sini. Hampir di semua areal pemakaman tampak batu-batu nisan penanda makam yang rusak berat, dan bahkan hancur sama sekali. Menurut apa yang dilihat Om Hao, ternyata kerusakan ini bukan semata karena rusak termakan waktu, tapi pernah ada beberapa insiden pengerusakan yang terjadi di masa lampau. Kami pun melanjutkan pengusuran dan memperhatikan satu persatu monumen makam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang tidak terdengar sama sekali ketika kami di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.